Warga Dusun Katerban Kali Gesing Purworejo ini terpaksa mengambil air dari dalam goang wik karena mengalami krisis air bersih. Sekitar 5 bulan terakhir, wilayahnya tidak dikuyur hujan, sehingga bak penampungan air hujan milik warga sudah kosong, tidak ada airnya. Sumur milik mereka juga sudah kering, tidak ada airnya, begitu pula sumber air dan sungai di dekat kampungnya. Kalau tahu masih ada airnya sudah tidak layak konsumsi, karena kondisi air keruh dan mengeluarkan bau tidak sedap. Warga harus berjuang mengambil air, karena kedalaman gua mencapai 250 meter, sehingga dibutuhkan banyak pipa dan mesin pompa. Dari mana Pak? Itu dari gua ngori Pak. Jadi dari dalam gua ya Pak? Iya, dalam gua. Kenapa disedot Pak ini Pak? Kekurangan air Pak. Kalau yang dilakukan di Dusun Katerban ini, mengambil dari sumber mana ini Pak? Ini dari dalam gua, kedalaman kurang lebih 250 meter. Itu air bersih. Airnya bersih. Warga berharap PMK Purworejo segera membangun jaringan PDAM di wilayahnya, karena setiap musim kemarau selalu dilanda kekeringan. Pak, untuk yang kesulitan air bersih di desa ini ada berapa jiwa Pak? Berapa keluarga? Jumlah kakak di Tenorjo ada 1.020, yang kekeringan ataupun kesulitan air ini lebih dari 50 persen. Warga Purworejo yang dilanda kekeringan terus bertambah, dan sekarang ini telah mencapai sekitar 6.571 jiwa. Mereka tersebar di sebelas kecamatan yakni Bayan, Bener, Loano, Begelan, Purworejo, Kemiri, Pituruh, Kaligesing, Grabak, Banyu Urib, dan Gebang.